Saat Reskrim Polaris Mitro Jakarta Timur melakukan penyidikan kasus pembakaran yang dilakukan oleh US, 38 tahun terhadap istri dan dua anaknya di sebuah kontrakan di Jalan Inspeksi PPD Cakung, Jakarta Timur. Ketiga korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat lantaran mengalami luka bakar yang cukup parah. Istri tersangka sudah menjalani operasi sementara dua anaknya menjalani operasi hari ini. Tersangka yang juga mengalami luka bakar saat berupaya membakar dirinya sendiri usai melakukan pembakaran terhadap keluarganya saat ini dirawat di rumah sakit Polri Krametjati. Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya sih ya biar cek cok rumah tangga dia ada cemburuan lah dari suami dan istrinya. Kami kenakan pasal 44 Undang-Undang PKDRT untuk 187 Krametjati yang jangka hukuman 12 tahun penjaga. Sebelumnya US, seorang pria membakar istri dan dua anaknya berusia 14 dan 15 tahun. Peristiwa yang terjadi Rabu 28 Juni ini bermula saat US terlibat cek cok dengan istrinya. Ia menuduh istrinya berselingkuh. Tak berapa lama US menyiram keluarganya itu dengan bensin dan menyalakan korek api saat istri dan dua anaknya sedang bermain ponsel. Efrizal, CNN Indonesia, Jakarta